Rumah potong unggas di kawasan Jalan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan akan dibangun pada 2023 ini. Pasal keadaan rumah potong di kawasan itu sangat memprihatinkan. Dinas Ketanapangan Pertanian dan Perikana Kota Banjarmasin juga sudah menyediakan anggaran sekitar 5 miliar rupiah untuk rencana pembangunan tersebut. Di rumah potong unggas itu nantinya juga akan menggunakan teknik dan alat modern yang memiliki kemampuan potong unggas sekitar 1.000 ekor dalam 1 jam. Setelah itu nantinya pihak dinas juga akan melakukan pengelolaan dan mengolah limbah dari RPU pasca penyembelihan sebelum dibuang. Kemudian sejak tahun yang di 2023 ini ada beberapa pergiatan yang menjadi khusus bagi kami untuk dipergiatan yaitu nanti kami akan di sini akan membangun rumah potong unggas modern. Jadi yang terletak di komplek RK-RPU pasca di Basiri. Nah itu nanti akan kita bangun pendampingan dengan RPA yang ada. Jadi ada untuk satu unit rencana yang itu nanti akan bisa mudah-mudahan akan mempersonalkan 1 jam itu seribu ekor. Dan itu nanti terjamin untuk aman, sehat, dan halal dagingnya. Jadi nanti mungkin bisa dikonsumsi oleh masyarakat penyembelihan lebih aman. Karena itu disembelihan dan juga dengan perlakuan yang modern dan juga nanti limbahnya juga bisa diperolak dan terpenuhi baik itu dari kesehatan maupun dari sini lingkungan. Sayangnya pembangunan rumah potong unggas tersebut tidak dibarengi dengan pembangunan rumah potong hewan atau RPH yang berada dalam satu kawasan tersebut. Padahal kondisi RPH juga cukup mengkhawatirkan.